Shalom Bapak Ibu, kesempatan ini renungan saya ambil dari pembacaan firman Tuhan di kitab kejadian 41 ayat yang ke-9 Demikianlah firman Tuhan, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu Potongan ayat dari pembacaan firman Tuhan ini merupakan sebuah ucapan dari kepala juru minuman yang dulunya pernah dihukum oleh Firaun Kemudian dijemputkan ke dalam penjara, lalu di dalam penjara dia bertemu dengan Yusuf, kemudian dia bermimpi Dan arti mimpinya diartikan oleh Yusuf bahwa jabatan yang dikembalikan oleh raja Namun pada saat ia dilepaskan dari penjara, Yusuf pernah bilang sama dia Nanti kalau kamu sudah dilepaskan, ingat saya, supaya apa? Supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara karena Yusuf tidak pernah melakukan kesalahan Namun setelah dua tahun, baru kepala juru minuman ini bilang sama Firaun Kenapa? Karena Firaun bermimpi, mimpi yang menurut Firaun, dia butuh untuk diartikan Akhirnya, juru minuman ini mengakui kesalahannya Kesalahannya apa? Dia lupa Dia tidak ingat lagi sama Yusuf ketika dia sudah dilepaskan dari penjara Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mau sama-sama berani mengakui kesalahan kita Kalau kita lupa, ya kita bilang kita lupa Tapi kalau kita juga alpa, kita juga bilang kita akui bahwa kita alpa Tidak rugi untuk kita bisa mau mengakui kesalahan-kesalahan kita Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersikap jujur dalam kehidupan kita Saat kita mengakui kesalahan kita, itu berdampak buat orang lain Contohnya seperti ini Ketika juru minuman ini mengakui kesalahannya Akhirnya, Yusuf dipanggil dari penjara Akhirnya, Yusuf mendapatkan tempat yang terbaik di Mesir Bapak Ibu, yuk sama-sama sekali lagi saya mau ajak kita semuanya Untuk berani mengakui kesalahan kita Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun Kita harus berani mengakui kesalahan kita Mari kita berdoa Bapak yang baik, Tuhan Yesus Ruh Kudus, terima kasih Buat hati yang sudah Tuhan memberikan kepada kami Hati yang jujur, hati yang berani untuk kami mau Mengakui segala kesalahan dalam kehidupan kami Kepada manusia dan juga kepadamu Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Ruh Kudus kami berdoa Amin Shalom, Tuhan Yesus memberikan kejahatan semua Terima kasih Tuhan Yesus menonton video melakukan